Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Kami dari kelompok 4 Ingin mempresentasikan Atau Menjawab suatu permasalahan Nah disini Dalam membahas suatu permasalahan Kami mengambil Dari materi persamaan Liniar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelumnya disini Saya sebagai moderator Dan disini kelompok 4 Akan mempresentasikan Hasil diskusi kami yaitu Mengenai Menyelesaikan suatu permasalahan Nah disini kami mengambil Dari materi Persamaan linier Sebelum presentasi dimulai Disini saya akan Membacakan Nama anggota kelompok 4 terlebih dahulu Oke Nama anggota kelompok 4 Yang pertama yaitu ada Rofi Anwar Saputra Dengan nim A510-210-261 Yang kedua ada Cici Kolifatul Laili Dengan nim A510-210-262 Yang ketiga ada Anggreyini Ida Febriandani Dengan nim A510-210-269 Dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah Saya sendiri yaitu Erika Susula Yunyati Dengan nim A510-219-299 Nah selanjutnya Yaitu pembacaan soal Dan menjawab Dengan menggunakan langkah satu Akan dibacakan oleh Saudara Cici Waktu dan tempat Saya persilakan Baik Terima kasih Soal permasalahan Kota Sidoarjo Mengadakan ketunjukan Wayang kulit Dan pameran wayang kulit Untuk meningkatkan rasa cinta Terhadap kearifan lokal Ada dua jenis tiket masuk Yaitu tiket masuk Untuk orang dewasa Dan anak-anak Keluarga Pak Yahya Sudah menonton Bersama keluarga Pak Uji Kemari malam Pak Ahmad bertanya Mengenai harga tiket masuk Pak Yahya mengatakan Ia mengeluarkan uang Sebesar Rp45.000 Untuk dua orang dewasa Dan tiga anak-anak Sedangkan Pak Rudi Mengeluarkan uang Sebesar Rp64.000 Untuk tiga orang dewasa Dan empat anak-anak Berapakah uang yang harus Disiapkan oleh Pak Ahmad Untuk dua orang dewasa Dan lima anak-anak Cara menjawab Langkah pertama Diketahui Harga tiket Dua orang dewasa Dan tiga anak-anak Rp45.000 Harga tiket Dua orang dewasa Dan empat anak-anak Rp64.000 Ditanya Berapakah harga tiket masuk Untuk dua orang dewasa Dan lima anak-anak Oke selanjutnya Untuk pembacaan Langkah kedua Dan ketiga Akan disampaikan Oleh saudara Anggra ini Waktu dan tempat Saya persilakan Baik Disini saya menyampaikan Langkah dua Dan langkah tiga Yang pertama Langkah dua Hipotesis tindakan Menggunakan langkah Eliminasi substitusi Eliminasi X Untuk mencari nilai Y Dan substitusikan Y Untuk mencari nilai X Lalu langkah ketiga Yaitu Eliminasi substitusi Yang langkah pertama Misalkan X Untuk tiket dewasa Y Untuk tiket anak-anak Yang kedua Membuat persamaan Dari yang diketahui Yang ketiga Lakukan eliminasi Terhadap persamaan satu Dan persamaan dua Untuk mencari Tahu nilai Y Yang keempat Lakukan substitusi Y Yang sudah diketahui Ke persamaan Satu Untuk mencari nilai X Oke Langkah selanjutnya Yaitu langkah empat Dan lima Yang akan disampaikan Oleh saudara Profi Waktu dan tempat Saya persilakan Langkah keempat Kita misalkan dulu Kita misalkan dulu X nya adalah Tiga dewasa Dan Y adalah Tiga tanah-anak Kita cari kedua persamaannya Keluarga Pak Yahya Yaitu 2X plus 3Y Sama dengan 45.000 Yaitu persamaan Ke satu Kemudian Keluarga Pak Rudy 3X plus 4Y Sama dengan 64.000 Yaitu persamaan kedua Dan persamaan pada Keluarga Pak Ahmad 2X plus 5Y Kemudian kita cari Dengan langkah eliminasi 2X plus 3Y Sama dengan 45.000 Dan 3X plus 4Y Sama dengan 64.000 Kita samakan X nya Dikalikan 3 Dan dikalikan 2 6X plus 6Y Dan 6X plus 8Y Kita Jumlah Totalnya Y nya Menjadi 7.000 Kemudian Kita substitusikan Y tadi Ke persamaan Pertama 2X plus 3Y Sama dengan 45.000 2X plus 3 kali 7.000 Sama dengan 45.000 2X plus 21.000 Sama dengan 45.000 2X sama dengan 24.000 X nya Sama dengan 12.000 Kemudian Keluarga Pak Ahmad 2X plus 5Y Sama dengan 2 Kita substitusikan Tadi Yang X nya Ketemu 12.000 2 kali 12.000 Plus 5 kali 7.000 Sama dengan 24.000 Ditambah 35.000 Yakni 59.000 Langkah kelima Melihat kembali Kesimpulannya adalah Uang yang harus Disiapkan oleh Pak Ahmad Untuk membeli Tiket 2 orang Dewasa Dan 5 anak-anak Yaitu 59.000 Oke Baik Mungkin Itu saja Presentasi Atau Soal Permasalahan Dari Kelompok Kami Yaitu Kelompok 4 Apabila Ada Salah Kata Dalam Menyampaikan Atau Ada Salah Kata Dalam Penulisan Ataupun Ada Salah Dalam Jawab Kami mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Sekian Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Mungkin Cukup Sekian Tadi Presentasi Dari Kelompok Kami Apabila Ada Kekurangan Atau Ada Salah Kata Ataupun Ada Salah Dalam Mengerjaannya Kami Kelompok 4 Meminta Maaf Yang sebesar-besarnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh